Intro Telah sebulan lebih masyarakat dibuat bertanya-tanya oleh Yuni Syara soal status hubungan cintanya dengan Raffi Ahmad Yuni berkali-kali menyatakan hubungannya dengan Raffi hanya break untuk introspeksi bukan putus Selama itu ia mengharap sang kekasih berubah dan tidak lagi menyentilnya lewat candaan yang menyinggung perasaannya Sayang perubahan itu tak ia dapatkan dan kemarin di sebuah panggung musik Yuni Syara pun berterus terang sudah putus dari sebulan lalu Selama sebulan terakhir ini Yuni seperti dikurung perasaan yang membelengku Setelah menyatakan telah putus dengan Raffi, Yuni menyebut anak-anaknya saat ini hidup lebih tenang dan akan tumbuh lebih baik lagi Saya sudah putus sama Raffi sudah dari satu bulan lebih lalu Anak-anak saya lebih tenang terus kita bisa hidupkan terus berjalan ya Berjalan ke depan juga semakin baik anak-anak saya juga tumbuh semakin baik Apa yang membuat Yuni mengakhiri jalinan cintanya dengan Raffi? Awalnya Yuni tersinggung oleh candaan Raffi dan teman-temannya yang menyentil status jandanya Belakangan Yuni mengungkap bahwa keluarga Raffi tak menyukai keberadaan dirinya di samping Raffi Seiring dengan itu, berempus spekulasi pasangan ini putus lantaran Yuni mendesak Raffi untuk menikahinya Meski tidak secara langsung menepis spekulasi ini, Yuni menegaskan bahwa Raffi ngotot ingin menjadi pendampingnya Ia pun menyebut Raffi cowok posesif Kalau pada akhirnya Yuni memilih mundur dari kehidupan Raffi, itu semata-mata karena Yuni tak mau melukai keluarga Raffi agar Raffi hidup lebih tenang Keputusan itu tentu saja membuat sang adik Chris Dayanti serta kedua sahabatnya Christina dan Iis Dahlia tersentak Walaupun menyayangkan, mereka menilai putus sebelum menikah jauh lebih baik ketimbang pisah setelah berumah tangga Ya saya mah 13 tahun juga bisa pisah gitu Ya saya sih melihatnya saya harus menghormati siapapun pasangan gara saya Dari jaman dulu, Yuni itu jadian gak pernah bilang putus juga Ibaratnya tuh kita menghormati pilihan dia gitu loh Jadi yang saya tahu sekarang memang mereka sih memang belum ada pengikiran kan putus gitu ya Mungkin mereka lagi sedang introveksi diri masing-masing ya seperti itu Dan pastinya aku cuma berharap mereka baik-baik aja, itu aja Baik-baik saja keputusan mereka Bapak juga belum kawin kan lebih baik putus, daripada cerai ya kan Jadi ya orang kawin aja bisa cerai apalagi cuma pacaran gitu Saya sih lebih seneng kalau dia putus daripada nanti udah kawin cerai gitu Misalkan putus ya, misalkan putus ya mereka tetap baik-baik aja silaturahmi tetap terjaga Ya misalkan enggak ya Alhamdulillah teruskan mungkin apa ya Menjadi hubungannya lebih baik lagi Raffi tuh emang masih muda sih ya gitu Yang jelesan Raffi, yang keras Raffi gitu Bukan, bukan Yuni, bukan Raffi, Raffi jelesan Ya begini karena untuk kebaikan Raffi bekerja lebih tenang Lebih menjaga perasaan banyak orang Juga keluarga Raffi mungkin lebih senang kalau saya tidak disampai kami Memang awalnya keluarga Raffi enggak ada yang suka sama saya gitu Tapi apa namanya Kan kami naif, kami naif Kami enggak pernah pelangin awal dia untuk menikah Saya sama Raffi enggak punya pelangin awal untuk menikah gitu Tapi balik-balik ya betul Sampai akhirnya banyak yang baik juga Dia ngerasa mungkin dia patah gitu Karena dia sudah, kita sudah membuat satu mimpi-mimpi yang sama Kita membangun mimpi Dia mencoba, dia mencoba gitu untuk, untuk sama-sama gitu Tapi, saya enggak tahu Saya percaya betul jodoh mau semua di tangan-tangan Sekarang hubungan Yuni dengan Raffi bukan lagi break Seperti yang didengung-dengungkan hampir dua bulan terakhir Melainkan sudah benar-benar putus Sebagaimana ditegaskan Yuni di depan publik kemarin Saya sudah putus sama Raffi Sudah dari satu bulan lebih lalu Pengakuan putus tadi Bukan hanya mengandaskan jalanan cinta yang telah terbina selama tiga tahun Tapi serta-merta menghancurkan mimpi indah mereka Selain rekaman dan main film bersama Raffi dan Yuni juga pernah merangkai mimpi indah tentang kehidupan ke depan Di depan Kevin dan Celo Yuni mengungkapkan keinginan memiliki rumah putih yang cukup besar Di kelilingi taman yang indah Bersama Raffi dan kedua buah hatinya Yuni akan tinggal di tempat itu hingga ajal menjemput Tentu saja impian itu akan ia wujudkan bersama Raffi Tapi setelah hubungannya dengan Raffi putus Yuni harus tertati-tati sendirian untuk mewujudkannya Begitupun proyek-proyek di Jagat Entertainment Yang ia buat bersama Raffi Yuni tak berselera untuk membahasnya Untuk yang Raffi memang promo susah ya Promo karena waktunya sama Tapi untuk yang saya doa sama Raffi Memang untuk di acaranya dia aja gitu loh Tapi kan saya sudah agak lama saya gak mau terima acara itu Jadi ya memang ya gak usah tau Ya gak berjalan Semua teman saya tahu Semua orang tahu Cuma saya punya cita-cita satu Saya punya rumah putih Nanti buat anak-anak Sampai saya tua Anak-anak nanti suatu saat sekolah di luar Temannya nyari di alamat yang satu itu Saya tidak berpindah-pindah rumah lagi Pernah kita ngomongin sama-sama sih Kita sama-sama kita Buat ini itu Itu dibicarakan saya Saya dan anak-anak ya Jadi bukan saya aja Saya Raffi anak-anak Selalu meningkatkan anak-anak Kalau itu ada tidak ada pasangan Itu bahagia Bukan harus tidak boleh ngomong gitu takabur Mudah-mudahan insya Allah bisa terwujud Ada atau tidak ada bergamping Itu makanya saya kerja Sama kemarin banteng-banteng Saya untuk itu Menyiapkan itu Ada atau tidak ada pasangan Sama tinggal Masa lalu Terima kasih telah menonton!